Halo guys, kembali lagi di channel saya seputar daun mambi saya sudah lama sekali tidak tampil di channel youtube saya terkait karena kesubukan saya ada berayam profesi sehingga hal itu menyebabkan sampai saya tidak terlalu banyak sibuk dengan pekerjaan kedinasan sampai tidak banyak mengupload, memberikan pemberaruan lagi terkait dengan racikan daun mambi nah di video saya kali ini saya mau berbagi tips lagi kepada teman-teman sekalian peminat-peminat herbal dari biak Papua nah disini walaupun saya tidak mengupload tentang perkembangan daripada racikan daun mambi ini tetapi masih sekali banyak peminat yang menghujung saya untuk terus saya melaksanakan pengiriman biasanya tidak upload videonya tetapi pengirimannya saya tetap melaksanakan di setelah hari kerja nah di video kali ini untuk berbagi tips lagi untuk teman-teman sekalian bagaimana mungkin yang baru bergabung salam hormat untuk kita terima kasih sudah bergabung di channel saya ceputar daun mambi biak atau daun tiga jari jadi untuk meracik daun ini yang pertama kita harus memilih daripada kualitas daunnya tidak boleh yang terlalu tua kita ambil yang mudah nah supaya dalam proses peracikannya itu tidak terganggu jadi kita setelah ambil daunnya ini terus kita cuci dia dulu cuci dia bersih setelah itu kita biarkan dia sampai daun ini kering dari air cucian tadi setelah itu baru kita masuk di dalam proses peracikan kalau proses pembuatannya secara khas tradisional itu menggunakan tempurung kelapa jadi tempurung kelapanya kita ambil baru itu yang kita pakai untuk menghaluskan daun ini nah itu proses itu terjadi secara tradisional di sebelum-sebelumnya berkembangnya waktu saman berkembang jadi dalam proses jumlah besar kita bisa menggunakan blender untuk menghaluskan daun ini yang perlu diperhatikan bahwa dalam peracikan ramuan ini yang kita jaga itu dari minyak kelapa karena minyak kelapa ini itulah yang menyebabkan banyak sekali pengguna-pengguna yang mengalami kegagalan percaya atau tidak percaya itu kenyataannya jadi minyak kelapa ini sebenarnya tidak bisa digunakan untuk meragi daun ini tapi ada minyak tertentu kalau minyak kelapa dipadu dengan minyak-minyak lain bisa tapi kalau minyak kelapa tol tidak bisa nah itu apa kenyataan yang terjadi biasa saya juga termasuk kewalahan apabila ada minyak yang berpaduan minyaknya yang kurang terpaksa minyak kelapa yang terbanyak dan itu hasilnya tidak begitu maksimal karena minyak kelapa sendiri waktu digunakan berjalannya waktu dia akan merempes keluar kembali terus jadi nanti dalam kulit itu seperti ada berair terus nah itu minyak itu yang tadi keluar kembali dia tidak bisa menyatu dengan kulit nah oleh sebab itu untuk penggunaan peratikan dia harus perpaduan minyaknya ini juga harus terjaga karena proses yang terjadi di daun ini daun mengantarkan minyak untuk masuk ke dalam kulit dan disitulah terjadi pembekakan yang muncul kalau terjadi gesekan di kulit maka akan menemukan deritasi itu proses yang sementara terjadi tetapi yang saat ini terjadi lewat perpaduan daripada minyak-minyak yang tadi saya maksudkan itu ada tiga jenis minyak yang harus kita padukan jadi satu baru dicampur ke dalam racikan daun ini jadi daun waktu digunakan hasilnya tetap membesar jadi kalau dipakai untuk balut itu nanti daunnya itu akan kering seperti debu itu menunjukkan bahwa minyak yang tadi dicampur dengan dalam racikan ini sudah otomat pindah ke dalam apa ini kulit nah setelah minyak sudah masuk secara otomat ke dalam kulit maka disitu disitulah muncul perubahan mau tidak mau tetap akan muncul sebuah reaksi yang tiba-tiba muncul reaksi yang muncul itu adalah ada pemberingkatan yang terjadi jadi ada perubahan yang muncul tiba-tiba disaat itu nah setelah itu dia masih dalam proses jadi proses minyak ini berpindah ke kulit itu dia hanya ada di kulit atas kulit bagian pertama lapisan kulit pertama dia ada tinggalnya disitu jadi kalau perpaduan minyaknya itu salah maka akan menimbulkan iritasi di kulit itu yang menyebabkan sampai dengan kulit ini berair dan terluka nah itu karena perpaduan minyak yang salah jadi perpaduan minyak yang pas itu dia masuk dia langsung tenang tidak menimbulkan panas di kulit atau gatal atau apa ada reaksi-reaksi aneh yang muncul tetapi dia terasa nyaman saja begitu tetapi tetap tidak bisa digunakan waktu setelah dipakai digunakan dalam arti untuk berhubungan untuk beraktifitas yang terlalu hebat atau mandi karena di sisi lain poli-poli kulit itu dia masih istilahnya masih terbuka sehingga rentang sekali dengan ada gangguan dari luar begitu jadi ada air ada gesekan ada pergerakan yang terlalu aktif nah disitulah merusak hasilnya tadi jadi seperti kita cet cet sebuah dinding rumah belum butuh waktu untuk cet itu kering kalau cet itu belum kering terus ada gangguan dari luar maka akan terjadi lecet atau ada cet yang akan bergeser dan menimbulkan nasi yang tidak baik seperti begitu salah satu contohnya jadi setelah digunakan harus kita jaga supaya dia punya terpaduan minyak ini menyatu dengan kulit dulu setelah itu baru kita bisa menggunakan untuk apa hal-hal tertentunya nah jadi untuk menggunakan dia kita harus benar-benar mengikuti petunjuk penggunaan tidak bisa asal-asal memakai tapi harus mengikuti petunjuk karena banyak sekali yang mengalami kegagalan karena tidak mengikuti petunjuk pemakaian dengan baik tetapi yang kedua yang pertama itu apa kualitas recikannya kalau kualitas recikannya tidak bagus maka hasilnya pun tidak bagus oleh sebab itu lewat video kali ini saya berbagi tips informasi kepada kita sekalian bagaimana kondisi saat ini racikan yang saya sudah racik sampai saat ini itu dia sudah menghasilkan kualitas yang sangat bagus sehingga kita bisa pakai dia secara bebas dan hasilnya pun tidak mengecewakan tetapi dia tetap memberikan warna bahwa ada hasil yang kita rasakan pada saat dia telah menggunakan ramon oke sedikit tips informasi terkait dengan racikan dan cara penggunaan daripada daun mambri atau daun bu tiga jari ini supaya dapat dipahami bagaimana bisa digunakan dengan baik terima kasih sudah mengikuti saya di channel youtube saya ini dan ikuti saya terus di video-video berikut saya putar herbal dari Bia Papua salam hormat bersama saya Josh Binur selamat selamat menikmati